Intro Kembali game kelima kali ini Sesuai dengan jadwal yang direncanakan Sensei akan menantang kawan-kawan dari Sumuruwaro FC Yang baru saja tadi menyelesaikan pertandingan keempat ya Atau pertandingan game keempat Kembali kali ini tampil Agus Ewok CS Untuk bisa memaksimalkan permainan kembali ya Setelah tadi berhasil menahan imbang Kawan-kawan dari WDFC Kembali kali ini sebagai satu pertaruhan yang sangat luar biasa ya Yang sangat penting bagi mereka Untuk bisa menguasai permainan Bahkan mengungguli lawan-lawannya Baik sekali lagi Sensei juga masih ada peluang Untuk bisa menangkan pertandingan Dan kita ketahui juga Sensei memiliki ujung tombak Ujung tombak yang sangat berbahaya ya Di sana ada Ajis Juga ada Irwan ya Nomor 22 yang tadi di pertandingan sebelumnya Memiliki rapor yang sangat baik ya menurut saya ya Bisa menghasilkan asis-asis Justru peluang bukan asis lagi Di depan gawang dari lawan-lawannya Kembali ke lapangan kali ini Kanan pertama masih bola berada di sektor tengah ya Motivasi besar bagi kawan-kawan dari Sumur Waru ya Untuk bisa mengambil poin penuh pada pertandingan yang kelima ini Masih ada satu pertandingan lagi nanti ya Seringan terakhir di lay kedua ini Dari enam pertandingan yang direncanakan Oh kita saksikan ada Obed masih Dipercayakan kembali Obed di game Selanjutnya ini Agus Ewok lagi-lagi Agus Ewok Baik sekali Agus Ewok Rebar kali ini Nomor nomor 15 tadi Oh Di sektor kiri Pertanganan belakang Dari Sensei dari satu pelanggaran terjadi Kita saksikan Wasid Darmaji menuju ke lokasi Apa yang terjadi Rupanya Masih di luar kotak penalti ya Yang sangat mepet dengan Ujung garis dari Kotak 12 Sensei Di pertahanan belakang Sensei Agus Ewok kembali Seorang jenderal lapangan tengah Yang sangat berpengaruh di timnya ya Sampai dengan saat ini Agus Ewok kembali Berikan asis Langsung Membentur Panggar hidup yang dilakukan oleh Kawan-kawan dari Sensei ini Dan dana disana Nomor 29 Dana tadi Iya Masih dana Keluar bola Belum adanya lahir Tekanan-tekanan Atau Luang-luang yang Mengancap Di kedua Pertahanan belakang Dari kedua tim yang bermain Pada game kelima ini Temparan ke dalam Kali ini Nomor Pumbung 5 Dari Sungur Waru FC Reska tadi Reksa Kali ini Sensei Iya Crossing tadi Maksudnya Nomor Pumbung 20 Hendro Ya Tidak hadirnya Seorang Irwan Sepertinya Disini Hanya Hendro Yang dipercayakan Sebagai ujung Tombak Atau sebagai Finishing Dalam melakukan Selangan Kembali Nomor 24 Dari Sungur Waru FC Maulana Molisik Yang Masih Sajahi Berikan Kepercayaan Untuk mengawal Pertahanan belakang Seperti Gredel Terakhir Dari Tim Sumur Waru FC Angkat Pulang Diintercept Dengan Baik Tadi Oleh Stopper Opet Lewat Bisa Lewat Nomor Pumbung 2 Tadi Opet Teruskasihkan Masih Opet Luar biasa Opet Diselesaikan Dengan Baik Tadi Tugas Penyelamatan Oleh Nomor Pumbung 2 Tadi Sensei Tadi Masih Kosong Kosong Kedudukan Sementara Di game Yang kelima Ini Dalam rangkaian Liga Fun Game Session Pertama Di lag Kedua Nomor Pumbung 20 Ya Saksikan A21 Penyedana Melakukan Tendangan Gawang Ini Masih Rahmat Dipercayakan Menawal Gawang Dari Simse Dan kita harapkan Event-event Seperti ini Bisa Terselenggara Di beberapa tempat Ya Bisa berganti-ganti Tim yang bermain Ya Kita harapkan Juga akan meningkatkan Kualitas permainan Sampak bola Di Bantan Lampung Ya Bisa Satu bentuk Sekali lagi Apresiasi kita Pada Sebuah Obi yang Sama-sama Bisa Kita miliki Dan kita juga berharap Nanti suatu-suatu Suatu saat Ada Sebuah Event Atau Sebuah Liga Atau Sebuah Kompetisi Yang lebih Bermutul lagi Yang bisa Dilahirkan oleh Pengurus Asosiasi Federasi Sampak bola Di Lampung Ya Kita bersama Suatu saat Bisa Berlangsung Kompetisi resmi Dalam hal ini Ya Seperti yang sudah terjadi Di provinsi-provinsi Lain Ya Walaupun Kita tidak memiliki Klub Yang Berlaga Di Liga 1 Namun Sekali lagi Bukan suatu Hambatan Bagi sebuah Provinsi Atau sebuah Federasi Asosiasi Untuk mengadakan Kompetisi Yang bermutu Ya Karena dari sinilah Akan lahir Pemain-pemain Yang berbakat Pengumum Profesional Ya Kembali kita ke lapangan Kali ini Para pemirsa Masih Sisi melakukan Tekanan Kali ini Lagi-lagi Pertahanan Tiga Pertahanan Belakang Dari Sumur Waru Masih Cukup Disipin Untuk mengawal Pertahanan Belakangnya Salah Tadi Umpan Agus Merusah Kembali Menyelamatkan Bola Berhasil Lagus Langsung Saja Gagal Kita saksikan Nomor Pung Sebelas Tadi Dari Sumur Waru FC Yubi Kembali Yubi Angkat Angkat Bola Bisa Dipetik Dengan Baik Iya Belakang Bola Shinshei Langsung Rapat Sekali Keserangan Dan juga Kawan-kawan Dari Sumur Waru FC Begitu Mahir Ya Begitu Timing Yang juga Begitu Tepat Untuk Bisa Mengontrol Bola Dan Melujuk Kedera Pertahan Sehingga Beberapa Kali Mereka Atau Kawan-kawan Dari Shinshei Ini Lepas Ya Bolanya Sehingga Terputus Alur Serangan Tadi Kembali Agus Ewok Tadi Ini dia Yang kita Takutkan Agus Ewok Dengan Umpan-umpannya Sangat Baik Dan Ciamik Kali Ini Lagi-lagi Seorang Agus Ewok Berhasil Membius Kita Dengan Umpan-umpannya Sangat Baik Akurasi Juga Visioner Umpannya Dari Seorang Agus Ini Sinshei Kali Ini Sektor Kanan Yang Terdiam Beberapa Menit Yang Lalu Kini Kembali Beroperasi Bola Di Sektor Ini Mundur Ke Belakang Dingin Sekali Pemain Belakang Dari Sumur Waru FC Ini Agus Ewok Tadi Langsung Mengarah Ke Depan Agus Ewok Kembali Ini Dia Ada Nomor Punggung 20 Tadi Hendro Sayang Sekali Tepat Sekali Tadi Posisi Dari Seorang Obet Sudah Dari Posisi Offset Tadi Zondri Ma Umpan Dari Yudi Yudi Icon Tadi Masih Bisa Kontrol Dengan Baik Lugas Tadi Nomor Punggung 5 Ketengah Kali Dana Tadi Angkat Bola Siap Yang Tujuh Hendro Sepertinya Sayang Sekali Hendro Yang Terus Berusaha Untuk Memaksimalkan Setiap Umpan Karena Terlalu Kita Saksikan Terlalu Jauh Jarak Pemain Depan Dengan Pemain Tengah Dari Kawan Kawan Shinshi Ini Masih Ada Nomor Tiga Puluh Satu Saki Pemain Besar Ini Yang Sangat Cocok Menjadi Pemain Belakang Ya Bisa Mengawal Pemain Pemain Dari Sektor Kanan Sumeru Haru Untuk Bisa Memblok Setiap Alur Serangan Agus Masih Dari Shinshi Nomor Pungu 19 Ketengah Bola Langsung Langsung Transisi Keserangan Kanan Ya Sekali Lagi Tetap Berhati Hati Pada Kau Kalian Bagaimanapun Di Kondisi Lapangan Yang Susah Cukup Keras Di Stadion Mini W Dagi Ini Membuat Gitaran Tansidra Bahkan Rentang Luka Karena Aku Terjatuh Disini Berasal Dari Kecepatan Lari Ini Sangat Membawakan Sebuah Luka Mungkin Disini Kembali Kita Saksikan Tekanan Tadi Agus Ewok Sekali lagi Terimaik Sekali Bisa Diblok Dengan Baik Kawan Kawan Kemain Belakang Stopper Stopper Dari Shinshi Kali Ini Shinshi Dari Sektor Kanan Dana Ketengah Ada Nomor Tunggung 18 Ini Yusuf Yusuf Masih Dana Lagi Sayang Sekali Nomor 2019 Sekali Langsung Ya Scanning Yang gagal Tadi Seharusnya Bisa Melihat Arah Gawang Namun Terganggu Dengan Kedatangan Dari Muh Tadi Yang Mencoba Melaksanakan Pugas Berhasil Sempurna Mengalihkan Arah Bola Tadi Jika Gawang M-Bol Masih Dipercayakan Di game Yang Kelima Ini Untuk Mengawal Jala Gawang Supaya Tidak Jipol Kaki Kaki Para Lawannya Langsung Kali Ini Lagi Lagi Sangat Dingin Sekali Nomor Punggung 31 Pes Shinsing Sao Ki Masih Kosong Kosong Kedudukan Para Pembesar Para Penonton Masih Bersama Kami Menuh Bola Lampung Di Kesempatan Sore Yang Cerah Ini Di Stadion Mini WD Di Bandar Lampung Untuk Menyaksikan Suatu Ajang Belaran Fulfill Yang Dilaksanakan Oleh Kawan Kawan Dari WDFG Dalam hal Ini Mas Noko Dan Kawan Kawan Sebagai Penggagas Acara Agus Ewok Kita Saksikan Masih Agus Ewok Fikri Disini Masih Fikri Badan Badan Yang Tinggi Tadi Ya Putri Kemparan Kedalam Kali Agus Ewok Lagi Intensitas Penterima Bola Dari Seorang Agus Sangat Banyak Sekali Sangat Padat Ini Salah Satu Bentuk Stabilitas Dari Sebuah Tim Apabila Pemain Tengah Bisa Beroperasi Dengan Baik Bisa Mengalirkan Bola Ke Arah Depan Dan Juga Bisa Menerima Bola Dari Bawah Dengan Baik Tugas Yang Sangat Berat Bagi Seorang Geladang Kembali Agus Ewok Kali Ada Fikri Fikri Agus Kembali Langsung Masih Angkat Bola Fikri Tadi Hampir Saja Menyambar Sebuah Umpan Tadi Dari Sektor Kiri Balik Terdiri Perebutan Kali ini Justru Serangan Balik Cepat Kendo Sepertinya Langsung Baik Sekali Timing Ambul Tadi Bisa Mengambil Bola Dengan Baik Menerima Kesakan Bola Tadi Dari Kendo 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 Ketengah Kali Nomor Punggung 16 Ada Pison Stopper Dari Sumur Laro FC Pison Agus 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 Ewok Agus Ewok Tenang Dan Mengalah Bola yang Diberikan oleh Agus Ewok Sekali lagi Obed Kali ini Langsung Kepat Go Obed Sudah Bisa Langsung Eksekusi Bola Tadi Namun Masih Berada Di Pelukan Penjaga Kawan Dari Sinsi Terah Sinsi Kali ini Menekan Tadi Dana Terjatuh Pelanggaran Terhadap Dana Tadi Ya Satu Tindakan Fairly Yang kita Harapkan Di setiap Pelanggaran Kawan Kawan Saling Saling Menyalami Saling Menolong Sebagai Salah Satu Menurut Respek Nomor Nomor 5 Tadi Dari Sumur Waru 8 Pelanggaran Reksa Tadi Ini Nomor 18 Yusuf Akan Mencoba Mengekskusi Bola Langsung Yusuf Muncul Dari Belakang Tadi Nomor 13 Oh Pelanggaran Jelas Tadi Agresivitas Nomor 13 Tadi Menghasilkan Sebuah Pelanggaran Nomor 43 Dari Sinsi Kembali Kita Saksikan Lihat Ada Nomor Punggung 20 Handroll UBI Contadi Mencoba Datang Membantu Rekan Men-support Sayang Sekali Kembali Kembali Tendangan Sudut Sepertinya Diperol Lemparan Kedalam Opet Tadi Lepas dari Jebakan Opset Tadi Ada Nomor 25 Heksa Sendiri Tentang Opet Luang-luang Begitu Baik Tadi Diperoleh Opet Yang kedua Kali Sepertinya Peluang Terbuka Yang 99 Percent Di Gol Tadi Sayang Sekali Masih gagal Kita saksikan Lepas lagi Bola Kosong-kosong Masih Kerudukan Sementara Terpesona Sejenak Dengan permainan Kedua Tim Sampai Lupa Skornya Berapa Baik Kita kembali Kali Ini Sekali Lagi Dilihat Dari Mutu Permainan Dari Lag Pertama Dan Lag Kedua Ini Memang Bagus Kembali Kita Saksikan Opet Lagi Terkawal Tadi Dua Pemain Sekaligus Tercepit Di antara Dua Pemain Belakang Dari Sinset Tadi Masih Bisa Terlepas Namun Sekali Lagi Tetap Menjaga Emosi Kawan-kawan Apapun Terjadi Semuanya Bisa Terselesaikan Dengan Baik Disini Ada Wasid Sebagai Penengah Sebagai Hakim Yang Akan Mengambil Keputusan Apapun Yang Terjadi Apapun Yang Terjadi Adalah Keputusan Mutlak Seorang Wasid Dan Juga Ada Panitia Penyelenggara Disini Kembali Kelapangan Kali Ini Masih Dalam Perdukan Kosong-kosong Di Game Yang Kelima Ini Obek Ketersasikan Belum Juga Fikri Kali Ini Tepat Dan Sempurna Tadi Kerja Dari Seorang Rahmat Dalam Menyelesaikan Tugasnya Sebagai Penjaga Kawan Lebar Kita Saksikan Kali Ini Handrow Sepertinya Angkat Pola Lehandrow Yusuf Atau Dana Yang Dituju Tadi Ada Nomor Punggung 66 Sidik Dari Shinze Fitri Agus Ewok Jelas Sekali Kedua Pemain Beroperasi Secara Maksimal Obet Lagi Lagi Obet Ya Kali Ini Berhasil Gemilang Gemilang Obet Obet Berhasil Memecah Kebuntuan Di game Kelima Ini Memberikan Kunggulan Sementara Luapan Kegembiraan Yang luar Biasa Dari Kawan Kawan Sumer Waro FC Setelah Beberapa Kalian Mereka Memperoleh Peluang Terbuka Yang sangat Bisa Menjadi Goal Namun Baru Kali Ini Bisa Dikonversikan Menjadi Sebuah Goal Satu Kosa Terbuka Di game Yang Terima Sudah Kita Bisa Prediksi Bahwa Ball Position Juga Peluang Peluang Yang Diperoleh Game Sumer Waro Ini Yang Tinggal Menunggu Waktu Saja Untuk Menjadi Cool Bagaimanapun Tekanan Tekanan Diberikan Kawan Sumer Waro Juga Membuat Stress Memang Belakang Dari Lawannya Sehingga Menunggu Waktu Yang Jelas Pengalihan Strategi Bisa Mengambil Pilihan 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 Sehingga Kembali Terbukti Dengan Obet Bisa Membuat Goal Bagi Tim Yang Kemenangan Sementara Satu Kosong Bagi Sumer Waro Jadi Game Yang Kelima Ini Kembali Kalian Sisi Lakukan Tekanan Masih Bola Di Sator Tengah Ini Yang Saya Katakan Tadi Dengan Kondisi Lapangan Yang Cukup Keras Seperti Ini Benturan Benturan Yang Menghasilkan Jatuh Luka Kita Saling Menjaga Untuk Bisa Berhati Hati Bagaimanapun Keselamatan Ada Di Atas Dari Kalian Dari Dari Sebuah Olah Raga Ya Bukan Hanya Sepak Bola Satu Kembali Kelapangan Tari Ini Kembali Tekanan Sayang Sekali Tadi Nomor Punggung Sebelas Tadi Yubi Sepertinya Belum Bisa Kembali Mengadakan Keumpulan Bagi Timnya Sebuah 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 Kerja Tidak 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 Sabar Agus Ewok Dan Kawan Kawan Ini Obet Baik Teknik Tinggi Tadi Mengarah Langsung Berawal Dari Penyerangan Sepert Tangan Sudut Langsung Nomor Punggung 16 Tadi Pison Yang Melakukan Overlap Mencoba Tadi Menteri Bola Langsung Melalui Tendangan Sudut Ya Pertandingan Usai Sudah Wase Sedara Darmaji Meniupkan Klu Panjang Pertanda Pertandingan Di Game Yang Kelima Ini Usai Dan Terakhir Dengan Skol Akhir 1-0 Untuk Keunggulan Sumur Waru FC Selamat Untuk Kawan-kawan Dari Sumur Waru FC